Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 08 Sebagai hasil percakapan dengan siang keankok, pada keesokan harinya Yuhon telah memperoleh keterangan dari Ketua Pao Beng Pai itu bahwa penyelidikan anak buahnya berhasil. Penculik anak pendekar suling naga Sim Ho Itui Alah Tiat Leong Sam Heng Tei, tiga kakak beradik naga besi. Mereka adalah orang-orang yang sejak dahulu bermusuhan dengan pendekar suling naga, dan mereka membalas dendam dengan menculik putri pendekar itu. Dapat dibayangkan betapa besar kegirangan hati Yuhon mendengar keterangan itu. Tidak disangkanya akan semudah itu dia mendapatkan jejak penculik putri bibinya. Di mana mereka bertiga, Paman, ingin sekali aku menemui mereka untuk bisa kuajak bekerja sama. Dan apakah anak itu masih ada pada mereka? Kalau masih ada, dapat kita pergunakan untuk memeras dan memaksa orang tuanya. Hem, sekali ini aku akan berhasil membalas dendam orang tuaku. Melihat kegembiraan Yuhon, siang keankok tertawa, kebetulan sekali mereka tinggal tidak terlalu jauh dari sini. Dalam waktu setengah hari engkau akan tiba di tempat tinggal mereka. Menurut keterangan anak buah Pao Beng Pai yang melakukan penyelidikan, anak perempuan yang dahulu mereka culik masih hidup dan tinggal bersama mereka. Hampir Yuhon bersorak saking gembiranya. Ia hanya cukup menekan dan mengurangi saja luapan rasa girang itu. Dalam perannya sebagai musuh dibinya, ia pun sepatutnya bergembira karena memperoleh sekutu yang dapat dipercaya serta menemukan anak perempuan yang akan dapat dipergunakan sebagai sandera yang amat berharga. Siang keankok lalu memberi keterangan tentang tempat tinggal Tiat Leong Sen Heng Tei, yaitu di sebuah lereng di bukit yang tidak jauh dari situ, di mana terdapat sebuah goa terowongan yang mereka bangun menjadi tempat tinggal tiga bersaudara itu. Dengan tulus hati Yuhon mengucapkan terima kasih kepada siang keankok, kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat itu. Siang keankok mengucapkan selamat jalan sambil berpesan agar pemuda itu tidak melupakan hubungan baik antara mereka dan kelak dapat membantunya dengan bekerja sama antara Pao Beng Pai dan Tian Lipang. Yuhon menyangguti, lalu berangkat. Di pekarangan depan, Yuhon berjumpa dengan Chia Cheng San dan siang keankok aneng yang nampak berjalan berdampingan dalam suasana yang akrab sekali. Yuhon dapat melihat bahwa ada apa-apa di antara keduanya, maka dia pun tersenyum. Memang mereka merupakan pasangan yang pantas sekali, pikirnya. Namun diam-diam dia menyayangkan bahwa seorang pemuda yang hebat seperti Chia Cheng San itu kini terlibat dalam keluarga pimpinan pemberontak, bahkan yang memusuhi tiga keluarga besar. Ah, itu bukan urusannya, pikirnya sambil menggerakkan pundak. Karena mereka berdua sudah sama-sama tinggal di situ sebagai tamu Pao Beng Pai, tentu saja dua orang pemuda ini sudah saling berkenalan walaupun hubungan mereka tidak akrab sekali. Yuhon lebih sering bercakap-cakap dengan siang keankok, namun sebaliknya Chia Cheng San lebih sering berduaan dengan siang keankok aneng. Eh, engkau hendak pergi, saudara yotanya Chia Cheng San ketika melihat pemuda itu hendak pergi meninggalkan pekarangan sambil menggendong buntalan pakaiannya di punggung. Eng-eng hanya mengangguk saja ketika bertemu pandang dengan Yuhon. Biarpun dia merasa kagum kepada Yuhon, namun dia selalu merasa curiga. Karena bagaimanapun juga dia tahu, bahwa pemuda sederhana itu adalah seorang yang sangat tangguh dan menurut ayahnya, tenaga sinkang pemuda itu seimbang dengan ayahnya. Apalagi pemuda ini pernah membuat nama besar dengan julukan pendekar tangan sakti. Menghadapi orang yang lebih miyai, tentu saja ia merasa khawatir dan juga curiga. Benar, saudara Chia. Aku sudah berpamitan kepada paman siang keankok dan harus melanjutkan perjalananku hari ini juga. Nah, selamat tinggal dan semoga saja engkau berhasil dalam segala cita-citamu. Selamat tinggal, Nona Siang Kean, dan terima kasih atas kebaikan keluarga Nona selama aku tinggal di sini. Dengan sikap tidak terlalu menghormat dan ugal-ugalan seperti tokoh yang perannya dia mainkan, Yuhon tersenyum lalu membalikan tubuh meninggalkan mereka, diikuti pandang mati sepasang orang muda itu. Hem, dia seorang pendekar yang hebat. Masih begitu muda tetapi sudah memiliki kesaktian yang dasyat, Chia Cheng San memuji. Tapi aku tidak terlalu percaya kepadanya, bahkan aku mencurigainya, Koko, kakak Engeng. Eh, mengapa? Bukankah dia tokoh Tian Lipang dan kini bersahabat baik dengan ayahmu? Bahkan tadi dia menyebut paman kepada ayahmu. Hem, aku jadi berpikir jangan-jangan ayahmu lebih condong memilih dia sebagai calon mantu daripada aku. Engeng mencubit tangan kekasihnya dengan gemas. Ih, aku akan minggat kalau ayah memaksa aku menikah dengan pria lain kecuali engkau. Apakah engkau masih belum percaya kepadaku, Koko? Maaf, aku hanya bergurau. Sekarang juga aku akan menghadap ayah dan ibumu untuk menyatakan keinginan kita, menceritakan hati kita, dan kalau ayah ibumu mengizinkan, aku segera akan pergi dan mencari seorang wakil untuk ku kirim ke sini dan melakukan pinangan. Nah, begitu lebih baik daripada membicarakan orang lain. Sebaiknya nanti saja, setelah mereka sarapan baru engkau mengatakan isi hatimu kepada mereka. Akanku usahakan agar engkau diundang sarapan sehingga kita berempat dapat berkumpul dan bercakap-cakap. Demikianlah, tidak lama kemudian mereka sudah makan pagi bersama, Tia Cheng San, Siang Kuan Eng, Siang Kuan Kok dan istrinya, Lau Cusi. Setelah makan pagi yang agaknya dilakukan oleh Siang Kuan Kok dengan sikap tergesa-gesa karena dia hendak bepergian, Tia Cheng San mempergunakan kesempatan itu untuk bicara. Lo Chiam Pua, orang tua gagah, saya ingin mohon sedikit waktu untuk bicara dengan Lo Chiam Pua berdua, bersama Eng Moi juga, katanya dengan sikap sopan dan tenang. Bagaimanapun juga, dia seorang pangeran dan tentu saja memiliki wibawa yang besar sehingga menghadapi ketua Pao Beng Pai itu pun dia dapat bersikap tenang. Hem, soal apakah yang hendak kau bicarakan, Tia Si Chu? Soal saya dan adik Eng Eng. Harap Lo Chiam Pua berdua mengetahui bahwa kami berdua sudah bersepakat untuk mengaku terus terang kepada Jui, Anda berdua, sekarang ini bahwa kami saling mencinta dan juga telah mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Saya segera akan pergi, kemudian mengirim seorang Lali untuk melakukan pinangan kepada Jui secara resmi. Mendengar pinangan yang diajukan begitu tiba-tiba dengan pengakuan bahwa pemuda itu sudah saling mencinta dengan putri mereka dalam waktu tidak lebih dari tiga hari, suami dan istrinya itu saling pandang. Siang Kuan Kok menoleh kepada putrinya yang juga sedang memandang kepadanya dengan sikap yang tenang pula. Eng Eng, benarkah apa yang dikatakan Tia Cheng San Baru San? Bahwa kalian saling mencinta dan Eng Ka sudah setuju untuk menjadi istrinya? Dengan sikap gagah dan penuh tanggung jawab, Eng Eng mengangguk dan berkata, Benar, ayah. Ku rasa usiaku sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga sekarang, dan dialah pilihan hatiku. Siang Kuan Kok tertawa bergelak. Sukar menduga apakah suara tawa itu karena girang atau karena geli atau untuk mengejek. Hahaha, orang muda suciah. Eng kau tahu bahwa Eng Eng adalah putri tunggal kami yang sangat kami sayang. Ia putri ketua Pao Beng Pai, cantik dan tinggi ilmunya, masih lebih tinggi daripada ilmu yang kau kuasai. Kalau ia menghendaki jodoh seorang pangeran sekalipun, hal itu bukan mustahil akan dapat terlaksana. Eng Eng kaya raya, berilmu tinggi dan cantik. Dan eng kau ini siapakah berani hendak berjodoh dengannya? Dari keturunan apa? Eng kau memang cukup tampan, dan biarpun tidak selihai putriku, kepandainmu lumayan dan tidak memalukan. Akan tetapi selain itu, apalagi yang bisa kau berikan kepada putri kami? Panas juga rasanya perut Chia Cheng Son mendengar ucapan laki-laki yang akan menjadi ayah mertuanya itu. Betapa diadirmahkan dan dipandang rendah. Apakah yang Lo Chiam Pua minta? Kalau Lo Chiam Pua mengajukan syarat, tentu akan saya coba untuk memenuhinya, katanya sederhana, namun sikapnya tegas. Mendengar ucapan yang nadanya menantang itu, Eng Eng mengerutkan alisnya dan merasa khawatir. Bahkan ia lalu mengerling ke arah kekasihnya dan mengedipkan mati menjegah, namun sia-sia karena pemuda itu sudah mengeluarkan kata-katanya. Hahaha, bagus, bagus. Seorang gadis seperti Eng Eng memang tidak sepatutnya didapatkan dengan amat mudah seperti orang memetik buah apel dari pohon saja. Nah, permintaanku tidak banyak. Pertama engkau harus bisa memberi tanda metu yang patut bagi seorang calon istri macam Eng Eng, dan kedua, dalam pesta pernikahan kalian nanti, aku minta agar keluarga Kaisar menjadi tamunya. Ayah. Permintaan itu keterlaluan teriak Eng Eng, dan ibunya juga berseru kaget. Ayah, mana ada permintaan seperti itu? Yang pertama mungkin dapat dilaksanakan, akan tetapi yang kedua mustahil. Kita ini apa dan siapa? Minta keluarga Kaisar menjadi tamu dalam pesta pernikahan anak kita kata lau cuci. Sudahlah, kalian jangan ribut-ribut. Semua ini kulakukan demi menaikan derajat anak kita, dan itu berarti naiknya derajat kita pula. Bagaimana, Chia Shuchu, sanggupkah engkau memenuhi kedua permintaan itu? Saya sanggup berkata Chia Cheng San dengan suara yang lantang dan tegas sehingga mengejutkan tiga orang itu yang sekarang memandang pada pemuda itu dengan metu, terbelalak. San Koko, bagaimana engkau berani menyanggupi syarat yang mustahil itu teriak Eng Eng? Tenanglah, Eng Moi. Demi cintaku kepadamu, aku akan berani menyeberangi lautan api sekalipun. Akan aku usahakan sedapat mungkin untuk kelak mengundang keluarga Kaisar. Aku mempunyai banyak kenalan di antara para pembesar dan juga penghuni istana. Hahaha, bagus sekali. Setidaknya, kesanggupanmu telah membuktikan adanya cinta kasihmu yang besar terhadap anak kami, Chia Shuchu. Dan sekarang, tanda metu apa yang pantas kau berikan kepada Eng Eng sebelum engkau pergi dan menghirir mewakil untuk melakukan pinangan resmi? Harap lo Chiam Pu sekalian menunggu sebentar, akan saya ambil dari kamar saya. Pemuda itu lalu bangkit dan meninggalkan ruangan makan. Pada saat Eng Eng hendak mengejar, baru saja ia bangkit, ayahnya sudah melarang. Eng Eng, engkau harus pandai menghargai diri sendiri. Tunggu saja di sini, kita lihat bersama apa yang mampu dia berikan kepadamu. Engkau tidak ingin kelak kecewa dengan pilihanmu, bukan? Biarkan ayah yang mengujinya. Eng Eng tidak jadi bangkit. Ia pun tahu bahwa sikap ayahnya yang begitu keras bukan karena ayahnya tidak suka mempunyai mantu Chia Cheng San, namun karena ayahnya ingin mendapatkan mantu yang benar-benar mencintainya, seorang mantu yang berani dan pandai. Agak lama pemuda itu pergi. Ketika dia masuk kembali ke dalam ruangan itu, ternyata dia telah berganti pakaian dan telah pula membawa buntalan pakaiannya. San Koko, engkau, kau hendak pergi Eng Eng terkejut sekali karena sebelumnya kekasihnya tidak mengatakan hendak pergi sekarang juga. Benar, Eng Moi. Aku harus cepat berusaha untuk memenuhi permintaan ayahmu, yaitu mengirim wali untuk meminang, dan mempersiapkan agar kelak keluarga istana dapat menghadiri pesta pernikahan kita. Dia lalu menghadapi Siang Kuan Kok dan mengeluarkan sebuah benda dari dalam saku bajunya. Lo Chiam Pua, untuk sementara ini, saya tidak mampu memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada ini. Harap Lo Chiam Pua sekalian tidak merasa kecewa dengan pemberian tanda matu yang tidak berharga ini. Ketika Siang Kuan Kok menerima benda itu, dia dan istrinya yang duduk di dekatnya terbelalak kagum. Tidak berharga lauk cuci berseru. Wah! Belum pernah selama hidupku melihat kalung mutiara seindah ini. Siang Kuan Kok yang merupakan seorang keturunan bangsawan, juga terbelalak kagum. Dia mengenal barang yang amat berharga dan langka sehingga terlontar pertanyaannya penuh keheranan. Dari mana engkau memperoleh benda mustika seperti ini? Lo Chiam Pua, sudah saya katakan bahwa saya mewarisi harta kekayaan orang tua saya, dan itu merupakan satu di antara benda-benda peninggalan itu. Nah, ayah jangan memandang rendah kepada Sang Koko Engeng juga berseru. Ia bangga sekali walaupun diam-diam ia juga merasa heran bahwa kekasihnya memiliki simpanan benda yang sedemikian langka dan berharga, yang dikatakannya tadi tidak berharga. Kalau kalung seperti itu tidak berharga, lalu bagaimana yang berharga itu? Sesudah memeriksa benda berharga itu, Siang Kuan Kok lalu menyerahkannya kepada istrinya yang kini mendapat giliran mengaguminya bersama Eng Eng, lalu dia berkata kepada pemuda itu, Baik, tanda metu itu kami terima dan kami anggap cukup pantas. Sekarang pergilah untuk mengiring utusan dan wali untuk melakukan pinangan resmi, kemudian aturlah supaya dalam pesta pernikahannya, keluarga kaisar dapat hadir. Apabila engkau membohongi kami, awas, aku tidak akan mengampunimu. Baik, lociampul. Nah, saya minta diri. Eng Moi, aku pergi dulu dan doakan saja agar usahaku berhasil. Selamat jalan, Koko, dan jangan terlalu lama membiarkan aku menunggumu di sini, kata gadis itu. Setelah memberi hormat, Cia Cheng San lalu pergi meninggalkan rumah itu. Tiba-tiba Siang Kuan Kok berkata kepada putrinya, Eng Eng, aku mempunyai urusan penting, karena itu engkau harus dapat mewakil aku. Kau bawa beberapa anak buah yang boleh diandalkan, dan kau bayangi pemuda itu. Ayah, apa artinya ini? Kami sudah saling mencinta, anak bodoh. Justru karena engkau mencintanya, engkau harus mengenal betul siapa dia. Bayangi dia dan buktikan sendiri bagaimana Kau dia berusaha untuk kelak dapat menghadirkan keluarga istana di dalam pesta pernikahanmu. Lebih baik kita waspada, jangan sampai kita dibohongi dan ditipu. Mengerti? Jangan percaya dulu sebelum kita melihat buktinya, betapapun besar cintamu kepadanya. Engkau tidak ingin kelak hidup sengsara, bukan? Dan ingat, engkau bayangi dia, jangan bantu dan jangan perlihatkan diri, jangan hianati ayahmu karena semua ini demi kebaikan masa depanmu sendiri. Eng Eng mengerti dan dia mengangguk. Bahkan Dam Biang dia merasa gembira karena dengan membayangi Chia Cheng San, berarti dia selalu dekat dengan kekasihnya itu, biarpun dia tidak boleh memperlihatkan diri. Dan memang perlu untuk mengetahui siapakah sebenarnya kekasihnya itu yang menyanggupi ayahnya untuk menghadirkan keluarga kaisar dalam pesta pernikahannya. Dia pun cepat berkemas, lalu mengajak empat orang pelayannya yang ia percaya, yaitu empat orang gadis yang berpakaian kuning, merah, biru dan putih. Mereka berlima lalu segera meninggalkan perkampungan Pao Beng Pai dan dengan mudah mereka dapat menyusul Chia Cheng San dan membayangi pemuda itu dari jauh. Chia Cheng San sudah keluar dari Ban Kwe Iko, Lembah Selaksa Setan, melalui jalan keluar yang sudah diberi tanda-tanda sehingga dia tidak akan tersesat ke dalam daerah yang berbahaya penuh rahasia, dan dia kini tiba di lareng paling rendah dari Kwe I San, Bukit Setan. Sunyi saja di situ. Matahari sudah naik tinggi dan sinarnya mulai terasa hangat di badan. Tiba-tiba Chia Cheng San yang pengelihatan dan pendengarannya tajam dan pekat, melihat berkelebatnya bayangan dibalik semak-semak di sebelah kirinya. Dia berhenti, menoleh ke kiri dan membentak. Siapa mengintai di sana? Keluarlah dan jangan bersembunyi seperti binatang liar. Sesosok bayangan melompat keluar dari kiri, disusul bayangan lain melayang dari sisi kanan dan dia sudah berhadapan dengan dua orang laki-laki yang berusia kurang lebih empat. 45 tahun, dua orang itu cepat-cepat memberi hormat kepadanya dengan berlutut sebelah kaki. Mohon maaf kalau hamba berdua mengejutkan hati pangeran, kata seorang di antara mereka yang kumisnya tebal. Hamba berdua diutus ayah paduka, pangeran Cia Yan, untuk menjemput paduka dan mengawal paduka pulang sekarang juga karena ada urusan penting, kata orang kedua yang kepalanya botak. S.S.T.T.T.T.T. Pangeran Cia San atau Cia Ceng San menaruh telunjuk ke depan bibir untuk memberi isyarat agar dua orang itu menahan kata-kata mereka, kemudian menoleh ke sekeliling. Harap paduka jangan khawatir, pangeran. Kami berdua telah melakukan pemeriksaan dan tempat ini sangat sungi, kata si kumis tebal. Andai kata ada yang melihatnya juga, siapa yang akan berani mengganggu paduka sambung si botak. Tentu saja kedua orang pengawal istana ini merasa heran melihat sikap Seng Pangeran. Mengapa mesti bersikap begitu hati-hati dan takut? Dia seorang pangeran. Siapa akan berani mengganggunya tentu akan berhadapan dengan pasukan pemerintah. Pangeran Cia San mengerutkan alis. Ada urusan penting apakah sampai kalian diutus mencari aku? Aku bisa pulang sendiri katanya tidak senang. Pula, bagaimana kalian dapat tahu bahwa aku berada di sini? Si kumis tebal tersenyum bangga. Pangeran, tak percuma kami berdua menjadi jagoan istana, pengawal-pengawal yang dipercaya. Pada waktu paduka pergi, ayah paduka pangeran Cia Yan memerintahkan kami berdua untuk membayangi paduka dari jauh dan menjaga keselamatan paduka. Tugas ini amat mudah karena paduka memiliki ilmu kepandayan tinggi dan cukup kuat untuk mampu membela diri sendiri. Maka kami hanya menyebar anak buah supaya membayangi dari jauh. Kami mengetahui bahwa paduka hadir pula dalam pertemuan Pao Beng Pai, walaupun kami tidak mungkin dapat masuk ke tempat berbahaya itu. Untung kalian tidak masuk. Bila hal itu terjadi, selain kalian celaka, tentu penyamaranku akan gagal pula. Lalu bagaimana tanya Seng Pangeran? Kini si botak yang melanjutkan. Kami merasa sangat khawatir karena setelah semua tamu keluar dari ban KW Itok, paduka tidak keluar-keluar. Kami merasa bahwa tentu ada sesuatu yang terjadi, maka cepat kami mengirim laporan kepada ayah paduka. Kami menerima perintah agar menjemput paduka dan mengajak paduka pulang secepatnya. Ayah paduka tidak berkenan mendengar paduka bergaul dengan orang-orang kangau yang mencurigakan itu, juga paduka ditunggu karena ada tamu penting. Siapa tamu penting itu? Dua orang pengawal itu saling pandang dan tersenyum penuh arti. Paduka tentu akan senang sekali kalau tiba di rumah. Tunangan paduka sudah menunggu bersama orang tuanya. Tunanganku, jangan bicara sembarangan. Hamba tidak berbohong. Pendekar wanita si bangau merah. Ah, sudahlah, kalian ini sungguh menjengkelkan. Bukankah kalian juga tahu bahwa aku pandai menjaga diri sendiri? Seperti anak kecil saja, dijemput dan dikawal. Tiba-tiba Seng Pangeran terkejut dan membalikan tubuh dengan cepat, juga dua orang pengawalnya memutar tubuh ke kanan dan terbelalak. Di situ, di hadapan mereka, telah berdiri lima orang gadis yang cantik-cantik, yang empat orang berpakaian empat macam warna, dan yang berdiri paling depan luar biasa cantiknya. Pakainya berkembang, rambutnya digelung ke atas dengan dihias sebuah tiara kecil, tangan kirinya memegang sebatang hutim atau kebutan berbulu merah dengan gagang emas. Sepasang matanya mencorong memandang kepada Pangeran Ciasan seperti mengeluarkan api. HMMM. Pangeran Ciasan terdengar suaranya dingin sekali. Menyerahlah engkau untuk menjadi tawanan kami. Engmoy Pangeran Ciasan berseru sambil melangkah maju untuk mendekati gadis kekasihnya itu. Diam. Engkau tak berhak menyebutku seperti itu bentak siangkoan eng marah. Si kumis tebal dan si botak menjadi marah. Mereka meloncat ke depan Pangeran Ciasan seperti melindunginya dan menghadapi lima orang gadis cantik itu. Apakah kalian telah menjadi gila? Beliau ini adalah Pangeran Ciasan, cucu Seri Baginda Kaisar. Beranikah kalian bersikap kurang hormat kepada beliau? Apakah kalian sudah bosan hidup sebelum selesai berkata, kedua orang pengawal itu sudah mencabut pedang mereka untuk melindungi seng Pangeran? Bereskan mereka kata siangkoan eng. Empat orang pelayannya telah berlomcatan menghadapi dua orang pengawal itu sambil mencabut pedang mereka. Kalian yang sudah bosan hidup bentak nona baju kuning. Nona baju kuning itu lalu memimpin penyerangan kepada dua orang jagoan istana itu. Terjadilah pertandingan seru dan hebat. Dua orang jagoan istana itu terkejut setengah mati karena mendapat kenyataan bahwa empat orang gadis cantik itu lihai bukan main dalam menggerakkan pedang mereka, dan sebentar saja mereka berdua terdesak dan terkepung, harus memutar pedang secepatnya untuk melindungi diri. Sementara itu, siangkoan eng melangkah maju menghampiri Pangeran Ciasan, lantas membentak lagi. Menyerah tah atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan. Engmoy, ingatlah aku, aku. Tidak perlu banyak cakap lagi bentak siangkoan eng. Siangkoan eng sudah menyerang dengan kebutannya, menotok ke arah leher Ciasan. Pangeran ini mengelak, akan tetapi eng-eng menyerang terus, bahkan semakin hebat. Engmoy, ahaha, engkau keterlaluan, tidak memberi kesempatan kepadaku, kata Seng Pangeran yang terus mengelak sampai beberapa kali. Engkau mece-mece busuk, pengkhianat. Manusia berhati palsu, tidak perlu bicara lagi. Sekarang penyerangan semakin hebat sehingga terpaksa Pangeran Ciasan menangkis cengkeraman tangan kanan gadis itu. Begitu kedua lengan saling bertemu, dia hampir terjengkang. Ciasan amat terkejut dan baru dia yakin benar bahwa dalam pertandingan tempoh hari, gadis itu selalu mengalah. Sekarang buktinya, pertemuan tenaga mereka membuktikan bahwa gadis itu jauh lebih kuat daripadanya. Kini Ciasan melawan setengah hati, tidak mau membalas serangan, hanya mengelak dan menangkis saja. Engkau keliru, Engmoy. Aku memang Pangeran yang menyamar menjadi orang biasa untuk dapat leluasa memperdalam pengetahuan dan pengalaman. Aku tidak berniat buruk, aku bertemu denganmu dan jatuh cinta. Karena berbicara, maka pertahanan Pangeran itu kurang kuat dan sebuah totokan jari tangan kanan Engeng membuat dia terkulai dan roboh lemas tak mampu bergerak lagi. Dan pada saat itu pun, dua orang pengawal itu roboh mandi darah dan tewas di ujung pedang empat orang gadis pelayan Engeng. Belenggu kedua tangannya dan bawa pulang, masukkan ke dalam kamar tahanan dan jangan ganggu dia sampai ayah pulang, katanya kepada empat orang gadis pelayan itu. Empat gadis pelayan itu segera meringkus Ciasan yang sudah tidak mampu bergerak, membelenggu kedua tangannya ke belakang, lalu menggotongnya seperti seekor kijang yang baru saja ditangkap oleh sekawanan pemburu. Mayat kedua orang pengawal itu ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Sekitar 10 menit kemudian, barulah beberapa orang muncul dan membawa pergi dua jenazah jagoan istana itu. Mereka adalah anak buah yang tadi tidak berani muncul. Seng Pangeran yang perkasa bersama dua orang jagoan istana itu saja tidak mampu menandingi lawan, apalagi mereka yang hanya anak buah biasa. Dari jauh goa itu nampak hitam gelap, walaupun pada saat itu matahari telah tinggi dan bersinar seterang-terangnya. Pengah hari itu, Yohon tiba di depan goa di lareng bukit yang menjadi tempat tinggal tiat liong sen heng te seperti yang sudah diceritakan oleh siang keankok kepadanya. Dengan sinar matahari yang sangat terang, maka setelah tiba di depan goa, ternyata tidak begitu gelap seperti nampaknya dari jauh. Inilah salah satu goa yang terbesar dan merupakan sebuah ruangan depan, oleh karena di situ terdapat perabot-perabot seperti bangku dan kursi. Goa itu seperti sebuah rumah besar saja. Di sebelah dalam terdapat sebuah pintu kayu yang memisahkan ruangan depan dengan ruangan dalam. Beberapa kali Yohon memanggil-manggil ke arah dalam goa, akan tetapi tidak terdapat jawaban. Dia tidak berani lancang memasuki tempat tinggal orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Mungkin goa ini merupakan terowongan yang dalam dan penghuninya berada di bagian belakang sehingga tidak mendengar panggilannya, pikirnya. Dia lalu mengerahkan hikang dan berseru dengan suara yang seperti menembus ke seluruh ruangan di dalam goa terowongan itu. Tiat Leong Sam Hengte, harap suka keluar untuk bicara dengan aku, Yohon. Suara itu bergema dan gemanya terdengar dari luar. Akan tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Tentu saja sedang keluar, pikir Yohon. Ia teringat bahwa anak yang diculik itu kabarnya masih hidup dan berada di sini pula. Kebetulan, kalau Tiat Leong Sam Hengte keluar, tentu anak itu berada seorang diri saja. Inilah kesempatan yang amat baik untuk mengajaknya pergi dari sini, kembali kepada orang tuanya. Sim Wieng, apakah Hengkau berada di dalam? Ia berteriak lagi dengan pengerahan hikang. Dan sekarang ada tanggapan dari dalam. Ada suara langkah kaki menuju keluar. Daun pintu itu terbuka sedikit dan nampaklah wajah seorang gadis cantik mengintai dari balik daun pintu itu. Nona, aku ingin bicara denganmu. Yohon berseru. Akan tetapi wajah itu segera lenyap dari balik pintu dan Yohon cepat meloncat ke dalam goa lalu lari mengejar. Gadis itu kini berhenti di ruangan tengah dan tidak lari lagi, melainkan memandangnya dengan amat heran ketika Yohon masuk ke ruangan itu. Mengapa engkau masuk ke sini? Kini gadis itu menegur, suaranya mengandung rasa takut. Jangan masuk, nanti ketiga orang ayahku marah. Tiga orang ayah. Yohon merasa kasihan sekali. Agaknya gadis itu seperti orang yang bingung, bahkan mengaku mempunyai tiga orang ayah. Mana mungkin seorang gadis mempunyai tiga orang ayah? Sudah jelas, pasti ini yang namanya Simhui Eng, putri bibinya. Hatinya pun terharu. Aku mau bicara denganmu, kata pula Yohon sambil mendekat. Jangan masuk, nanti ayah marah. Dan aku tentu akan dihukum. Yohon mengerutkan alisnya dan mengepal tinju. Tentu tiga orang penculik itu bersikap kejam terhadap gadis ini, pikirnya. Kalau begitu, mari kita keluar dan bicara di luar supaya ayahmu tidak marah, katanya. Gadis itu mengangguk dan ketika Yohon melangkah keluar, ia mengikuti. Akan tetapi, kembali gadis itu berhenti, bahkan kini masuk ke dalam sebuah ruangan yang berada di sebelah kiri. Yohon menengok, dan melihat gadis itu berhenti lagi bahkan memasuki sebuah ruangan yang agak lebih terang. Dia pun melangkah kembali menghampiri. Nona, kenapa engkau berhenti? Gadis itu kelihatan gelisah dan mengerutkan alisnya, pandang matanya tidak percaya dan curiga. Mau bicara apa sih dengan aku? Aku tidak mengenalmu. Akan tetapi aku mengenalmu. Engkau tentu Simhui Eng. Gadis yang manis itu menggeleng kepala. Namaku bukan Simhui Eng dan aku tidak mengenalmu. Mungkin engkau sendiri tidak tahu bahwa namamu yang sebenarnya adalah Simhui Eng karena engkau diculik orang sejak kecil. Nona, aku hampir yakin bahwa engkau lah gadis yang kucari, dan aku dapat membuktikan kebenaran hal itu. Hem, apakah bukti itu? Kalau engkau mau memperlihatkan pundak tirimu dan tapak kaki kananmu kepadaku, disana ada tanda-tandanya. Ih, engkau orang yang kurang ajar. Bagaimana mungkin aku dapat memperlihatkan pundak dan kakiku kepadamu? Gadis itu berseru marah sehingga mukanya berubah kemerahan. Yohon berpikir. Memang sulit juga. Akan tetapi, agaknya tiap liong semhengte, tiga orang yang oleh gadis itu disebut ayah, sedang tidak berada di situ dan ini merupakan peluang yang baik sekali. Dia harus dapat melihat bukti itu dan kalau gadis itu tidak mau memperlihatkannya, dia harus memaksanya. Tidak ada lain jalan. Kalau tiga orang yang diakui ayah gadis itu berada di situ, tentu hal ini akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Dia harus memeriksa pundak dan kaki gadis itu agar yakin apakah dugaannya bahwa gadis itu simhuyeng itu benar. Nona, aku tidak bermaksud kurang ajar. Akan tetapi aku harus dapat melihat bukti itu, apakah pundak dan kakimu ada tanda-tanda, kelahiran itu ataukah tidak? Katanya dan dia pun cepat memasuki ruangan yang terang itu. Gadis itu menyambutnya dengan serangan pisau yang tadi disembunyikan di belakang tubuhnya. Johan tidak merasa heran. Tentu gadis ini salah paham dan menganggap dia hendak kurang ajar. Akan tetapi karena dia tahu bahwa tanpa paksaan, sukar untuk dapat melihat kaki dan pundak seorang gadis, dia pun mengelap dan begitu tangan yang memegang pisau itu menyambar lewat, dia sudah menangkap lengan kanan yang memegang pisau itu dan secepat kilat jari tangan kanannya menotok sehingga gadis itu tidak mampu bergerak lagilah tentu roboh kalau saja Johan tidak cepat merangkulnya dan merebahkannya di atas lantai. Pada saat dia merangkul itulah, dia mendengar suara yang aneh di belakangnya. Dia menoleh dan terkejut melihat betapa jalan masuk ke ruangan itu, tiba-tiba saja tertutup oleh jeruji besi yang meluncur dari atas. Karena dia sedang merangkul tubuh gadis itu, maka dia tidak sempat lagi untuk meloloskan diri, dan dia pun terkurung dalam ruangan itu bersama gadis yang masih tertotok. Selaka, tentu mereka yang disebut Tiat Leong Sam Heng Teh itu yang menjebaknya, sebab mengira dia akan kurang ajar terhadap putri mereka. Akan tetapi dia dapat memberi penjelasan nanti dan begitu kedua tangannya bergerak, baju di pundak kiri gadis itu dan sepatu di kaki kanannya telah terbuka. Bajunya dia robek dan sepatunya dia lepaskan. Akan tetapi, matanya terbelalak ketika melihat kulit pundak dan kulit telapak kaki yang putih mulus tanpa cacat sedikitpun. Wah mungkin dia lupa, pikirnya. Jangan-jangan terbalik, pundak kanan dan kaki kiri yang harus dia periksa. Tanpa banyak ragu lagi, Johan kembali merobek baju di pundak kanan dan melepas sepatu yang kiri dan dia tertegun. Kulit pundak kanan dan kaki kiri itu pun putih mulus, tidak terdapat tanda apapun seperti yang diharapkan dan disangkanya. Dia telah keliru. Kalau begitu, siangkoan kok telah berbohong kepadanya. Dan ini tentu berarti suatu tipuan, suatu jebakan. Cepat ia meloncat berdiri untuk mencoba keluar dari situ dengan menjebol jeruji besi, akan tetapi pada saat itu juga, dari arah pintu, kanan kiri dan atas, menyembur masuk asap yang kekuningan. Johan menahan nafas dan memaksa diri mendekati jeruji besi untuk menjebolnya. Akan tetapi, di balik asap tebal nampak orang-orang yang menggunakan tombak yang ditusukan ke dalam melalui celah-celah jeruji sehingga terpaksa diambundur lagi. Cepat ia memeriksa ke belakang, kanan dan kiri, akan tetapi dinding goa itu merupakan dinding batu alam, entah berapa tebalnya. Tidak ada jalan lari. Dan dia pun tak mungkin menahan nafas terus-terusan. Dia mulai bernapas dan asap sudah memenuhi goa itu. Johan terbatuk-batuk, lalu mencium bau yang masam yang menyesakan dada dan ia pun terguling roboh. Pingsan. Johan bermimpi. Dalam mimpi itu ia mengejar-ngejar seorang gadis cantik yang dapat berlari kuat sekali, juga kecepatan larinya luar biasa sekali. Akan tetapi akhirnya, di puncak sebuah bukit, dia dapat menyusul dan menangkap gadis itu, dirangkulnya dari belakang, kemudian dan merobek baju gadis itu. Bukan untuk apa-apa melainkan untuk melihat pundaknya. Dia melihat sepasang pundak yang putih mulus, kemudian gadis itu menendangnya dan dia jatuh terjungkal ke dalam jurang yang dalam sekali. Dia membuka matanya. Tidak, dia tidak mati, tidak jatuh ke jurang. Lalu dia teringat. Heran, dia tidak berada di lantai batu, tidak berada di ruangan goa lagi, walaupun masih ada pintu jeruji besi di depannya. Dia rebah di atas lantai ubin, di sebuah kamar yang cukup luas, kamar yang tidak berjendela, akan tetapi pintunya berjeruji amat kuat dan di luar pintu terdapat banyak penjaga dengan senjata tajam dan runcing di tangan. Dia berada dalam tahanan. Yohon bangkit duduk dan terdengar gerakan orang di belakangnya, disusul suara tawa orang itu, tawa kecil yang bukan mengejek, bukan pula mentertawakan, tetapi tertawa karena merasa lucu. Ia cepat-cepat menengok dan melihat orang yang dikenalnya, yaitu pemuda bernama Chia Cheng San yang pernah bersama dia menjadi tamu kehormatan keluarga Siang Kuan atau perkumpulan Pao Beng Pai. Kiranya engkau juga di sini, saudara Chia Cheng San. Dan kenapa pula engkau tertawa? Melihat tempat ini, jelas bahwa kita berada di dalam kamar tahanan. Mengapa engkau malah tertawa? Yohon bangkit berdiri dan menghampiri pemuda itu yang duduk di depan kayu panjang, lalu duduk di sampingnya. Chia Cheng San menahan tawanya dan menepuk pundak Yohon. Hihihi, Yoto Ako, lucu akan tetapi menyenangkan melihat engkau dibawa masuk dalam keadaan pingsan ke kamar ini. Berarti aku mempunyai teman yang menyenangkan. Lucunya, kita berdua yang dipilih oleh Pao Beng Pai menjadi tamu kehormatan dan sekutu, dan kita berdua pula yang kini menjadi tawanan. Bukankah itu lucu sekali? Yohon kagum melihat betapa pemuda itu dalam tawanan masih mampu berkelakar dan tertawa demikian gembira. Wajah yang tampan itu sedikit pun juga tak membayangkan perasaan takut, bahkan agaknya pengalaman ini amat menyenangkan hatinya. Saudara Chia, kenapa engkau sampai ditawan? Bukankah Siang Kuan Kok dan terutama sekali Siang Kuan Syo Chia, Nona Siang Kuan, amat suka padamu. Chia Cheng San menarik napas panjang, namun wajahnya masih cerah. Ini merupakan rahasia besar yang sukar untuk aku ceritakan kepadamu. Akan tetapi mengapa engkau sendiri yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali sampai dapat tertawan mereka? Ini baru aneh. Yohon memandang dengan serius. Saudara Chia, kita ini senasib. Bahkan mungkin sekali kita berdua akan terancam bahaya maut. Jika kita tidak bekerja sama, bagaimana mungkin akan mampu lolos dari ancaman bahaya? Dan untuk dapat bekerja sama, kita lebih dulu haruslah dapat saling percaya, bukan? Chia Cheng San mengangguk. Engkau benar sekali, Yoto Aku. Nah, aku percaya padamu, apakah engkau tidak percaya padaku sehingga tidak dapat menceritakan keadaanmu padaku? Dengan mengetahui keadaan kita masing-masing, barulah kita dapat bekerja sama. Kalau engkau percaya padaku, nah, ceritakanlah mengapa engkau ditawan, Yoto Aku. Yohon menghela nafas. Pemuda ini selain cerdik, juga agaknya hendak merahasiakan dirinya. Dia harus memperlihatkan kejujuran dulu supaya pemuda itu benar-benar dapat percaya padanya. Baiklah. Namaku memang Yohon dan seperti telah kau ketahui dalam pertemuan itu, memang aku adalah seorang tokoh Tian Lipang, bahkan dianggap sebagai pimpinan. Hanya sikapku memusuhi tiga keluarga besar para pendekar Pulau Es, Gulun Pasir dan Lembah Siluman adalah palsu. Aku sengaja memperlihatkan sikap bermusuhan karena sedang menyelidiki hilangnya seorang anak dari ketiga keluarga besar itu yang terjadi 20 tahun yang lalu. Cheng San tertarik sekali. Wah, sungguh menarik dan aneh. Bagaimana mungkin dapat mencari anak hilang yang sudah lewat 20 tahun? Anak siapa yang hilang itu dan bagaimana caranya engkau hendak mencarinya, Yoto Aku? Yohon lalu bercerita mengenai hilangnya puteri dari pendekar suling naga Simho dan istrinya, yaitu bibigunya yang bernama Kan Bilan, yang hilang diculik orang 20 tahun yang lalu. Itulah sebabnya aku sengaja menyatakan permusuhanku terhadap suami istri itu, karena aku menduga bahwa penculiknya tentulah musuh mereka dan musuh mereka itu siapa lagi kalau bukan tokoh Kang O, tokoh sesat yang lihai. Aku sengaja memancing untuk mencari penculik itu. Pada waktu ku ceritakan hal ini kepada siang keankok, dia mengatakan bahwa yang menculik puteri dari suami istri pendekar itu adalah Tiat Leong Sam Heng Teh, dan memberi tahu di mana tiga orang tokoh sesat itu tinggal. Aku segera ke sana dan bertemu seorang gadis yang tentu saja ku kira anak yang hilang itu. Aku mengajak ia bicara dan kepadanya aku mengaku terus terang bahwa aku mencari anak yang hilang 20 tahun yang lalu. Aku bahkan memaksa membuka bajunya dan sepatunya untuk menemukan tanda kelahiran di pundak dan kaki. Akan tetapi ternyata gadis itu bukan anak yang ku cari, dan ternyata ia adalah humpan yang sengaja dipasang oleh Pao Beng Pai untuk menjebak dan menangkap aku. Ceng San tertawa geli. Hihihi, orang-orang Pao Beng Pai memang cerdik dan licik bukan main. Lalu bagaimana kira mereka dapat menangkap dan membuatmu pingsan, to aku? Yohong lalu menceritakan betapa dia di jebak dan ruangan dalam goa tertutup jeruji besi, kemudian ada asap belius yang menyerangnya sehingga dia akhirnya roboh pingsan. Agaknya siang keankuk memang sudah mencurigai ku atau mendengar tentang sepak terjangku sebagai pendekar tangan sakti, maka dia memasang jebakan itu. Aku terlalu yakin bahwa gadis itu benar Putri Paman Simhou, maka aku ceroboh dan bodoh, menceritakan maksudku hingga aku ketahuan dan di jebak. Kini aku telah menceritakan semua dengan terus terang kepadamu, Saudara Chia. Engkau sudah mengetahui siapa aku dan mengapa aku berada di sini, mengapa pula aku ditangkap. Tiba giliranmu untuk menceritakan siapa adanya engkau dan mengapa pula engkau berada di sini sehingga akhirnya ditawan juga. Yoto aku, ini merupakan rahasia besar yang amat gawat dan hanya dapat ku ceritakan kepada orang yang benar-benar dapat ku percaya. Yohon mengerutkan alisnya. Saudara Chia, apakah engkau tidak percaya kepadaku, padahal aku sudah menceritakan segala rahasiaku kepadamu yang berarti aku percaya padamu. Bukan begitu, Yoto aku. Akan tetapi karena rahasiaku amat besar dan gawat, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain kecuali seorang saudaraku. Nah, kalau engkau mau mengangkat saudara dengan aku, barulah aku mau bercerita. Yohon mengerutkan alisnya. Ia kagum dan suka kepada pemuda ini, akan tetapi sama sekali tak pernah bermimpi akan mengangkat saudara. Akan tetapi, mereka berdua kini menjadi tawanan dan nyawa mereka terancam, kalau tak ada saling percaya dan saling pengertian, maka akan sukar bekerjasama. Padahal, dengan kerjasama pun belum tentu mereka akan dapat lolos menghadapi Pao Beng Pai yang memiliki banyak anggota dan amat kuat itu, apalagi memiliki pimpinan yang berilmu tinggi. Baiklah, akhirnya dia berkata. Bagus, marilah kita bersumpah di sini saja, To Ako, Cheng San berkata dan mereka pun berlutut di atas pembah ringan. Yohon segera mengucapkan sumpahnya. Saya, Yohon, bersumpah bahwa mulai saat ini, saya menganggap saudara Chia Cheng San. Namaku yang sebenarnya Chia San, Yotwako, pemuda itu memotong. Yohon membuka matu dan menoleh. Temannya itu juga berlutut di sebelahnya. Nama Chia San ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak mengenal nama Chia San seperti juga dia tidak mengenal nama Chia Cheng San. Akan tetapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang aneh pada kedua nama itu, entah apanya. Dia tak peduli dan mengulang. Saya, Yohon, bersumpah bahwa mulai saat ini saya menganggap saudara Chia San sebagai adik angkat saya, akan saling memberi dan saling mengasihi seperti kakak dan adik kandung. Chia San mengangguk-angguk, kemudian ia pun mengucapkan sumpahnya seperti yang diucapkan Yohon. Setelah itu, mereka lalu turun dari pembaringan dan saling memberi hormat. Chia San berkata lebih dulu sambil memberi hormat. Yoto Ako, terimalah hormat adikmu Chia San. Chia Xiaote, aku merasa berterima kasih sekali. Nah, sekarang, kau ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu supaya kakakmu ini mengetahui segalanya dan kita dapat saling membantu. Mari kita duduk kembali di pembaringan itu. Mereka kemudian duduk di tepi pembaringan dan Chia San mulai dengan pengakuannya. Namaku memang benar Chia San dan kalau engkau tidak mengenal nama ini adalah karena aku hanyalah putra pangeran Chiaian yang tidak begitu terkenal di luar istana. Ah, pantas Yohon berkata sambil menepuk pahanya. Apanya yang pantas? Ketika mendengar Chia, aku sudah merasa aneh, seperti ada sesuatu yang kukenal atau yang menarik. Kiranya paduka adalah cucu Seribaginda Kaisar. Husih! Begitukah sikap seorang kakak terhadap adiknya? Yoto aku, aku akan merasa terhina kalau kakakku sendiri menyebutku paduka. Bagaimu aku adalah adik Chia San, tanpa embe-embe pangeran dan sebagainya. Melihat sikap pangeran itu yang kelihatan tidak senang, Yohon cepat-cepat memegang lengannya. Maafkan aku, Xiaote. Aku hanya bergurau. Nah, coba lanjutkan ceritamu. Mengapa engkau sampai tersesat ke tempat ini dan mengapa pula engkau ditawan oleh Pao Beng Pai? Aku memang sedang merantau, to aku. Aku bosan di istana dan karena sejak kecil aku gemar belajar silat, maka aku ingin sekali mengenal dunia persilatan, mengenal dunia kang-ong. Aku lalu mohon pada orang tuaku untuk merantau meluaskan pengalaman. Demikianlah, aku tiba di sini sesudah mendengar akan pertemuan yang diadakan oleh Pao Beng Pai. Hem, apakah engkau merantau sekalian hendak menyelidiki tentang gerakan anti-pemerintah? Tidak sama sekali. Hanya kebetulan saja aku mendengar. Akan tetapi, begitu bertemu dengan nona siang kean, seketika aku jatuh cinta, Yohon tersenyum, akan tetapi sikapnya bersungguh-sungguh. Aku tak merasa heran, Chiate, adik Chia, karena ia memang seorang gadis yang luar biasa. Ilmu silatnya tinggi, wajahnya cantik jelita dan anggun, tidak kalah oleh puteri yang manapun. Akan tetapi, tentunya engkau mengetahui sendiri betapa cintaku kepadanya itu bahkan menyiksa perasaanku mengingat bahwa ayahnya adalah ketua Pao Beng Pai yang tentu saja memusuhi keluarga ku. Hem, memang liku-liku cinta kadang amat membingungkan. Akan tetapi bagaimana dengan perasaan nona itu sendiri kepadamu, Chiate? Dia pun tidak menolak cintaku, bahkan setuju ketika aku mengajukan pinangan secara langsung kepada ayahnya. Yohon memandang kaget dan kagum. Engkau berani langsung meminangnya, Chiate? Itu membutuhkan keberanian hebat. Meminang puteri orang yang baru saja dikenalnya. Dan bagaimana tanggapan orang tuanya? Engmoy dan ibunya setuju, dan ayahnya mengajukan syarat, minta tanda ikatan dan juga kelak dalam pesta pernikahan harus dihadiri Kaisar. Gila! Engkau tahu siapa aku sebenarnya, tuaku. Kalau aku menikah, sudah pasti kakeku, Sri Baginda Kaisar, akan menghadirinya. Oleh karena itu, aku menerima syarat itu dan sebagai tanda pengikat, aku lalu memberikan seuntai kalung mutiara yang amat mahal harganya. Jadi engkau mengaku sebagai pangeran. Aku tidak sebodoh itu. Tentu saja aku tidak mengaku sebagai pangeran. Dan engkau sudah berjanji kepadaku bahwa kelak setelah menikah dengan aku, dia tidak akan lagi mencampuri urusan pemberontakan dan permusuhan. Ayuh, siawate! Jika engkau tak mengaku sebagai pangeran, akan tetapi menyanggupi untuk mendatangkan Sri Baginda Kaisar dalam pesta pernikahanmu, hal itu tentu akan membuat mereka curiga sekali. Ciasan menghala nafas panjang. Itulah kesalahanku. Aku tidak menduga sedemikian jauhnya. Aku kemudian berpamit kepada mereka, berjanji untuk mengiring utusan dan meminang secara resmi. Dalam perjalanan, muncul tanpaku sangka-sangka dua orang perwira pengawal yang diutus saya untuk memanggil aku pulang karena aku ditunggu oleh tunanganku dan keluarganya. Ahaha, engkau sudah bertunangan dan engkau masih meminang nona siangkoan Eng Yohon bertanya dengan suara mengandung teguran. Dia mulai memandang pemuda tampan dan halus itu sebagai adiknya sendiri, maka dia secara otomatis menegurnya. Terima kasih telah menonton!